Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fatima Zaya dari 12ipasatu akan menjelaskan tentang Tsunami Aceh untuk materi Tekst Cerita Sejarah. Gempa bumi dan Tsunami Aceh pada hari Minggu 26 Desember 2004, kurang lebih 500.000 nyawa melayang dalam sekejap di seluruh tepian dunia yang berbatasan langsung dengan semudah India. Di daerah Aceh sendiri merupakan korban jiwa terbesar di dunia dan ribuan bangunan hancur dan nata dengan tanah. Ribuan mayat pun hilang dan tidak ditemukan. Dan ribuan mayat pula digubungkan secara masal. Gempa yang terjadi pada waktu 7.58 detik waktu Indonesia Bahad, kurang lebih 160 km sebelah Bahad Aceh dengan kekuatan 9,3 skala ricay, dengan kedalaman 10 km dan ini merupakan gempa bumi terdasar dalam kurang waktu 40 tahun terakhir. Yang menghantam Aceh, pantai barat semenanjung Malaysia, Thailand, pantai India Timur, dan Sri Lanka. Setelah hentetan gempa panjang, pembuakan air laut sempat suhut. Hal itu menjadi tanda pemulaan sebelum terjadi tsunami dan mana jauh wilayah pesisi pantai. Dengan kecepatan gelombang 390 km per jam, tinggi tsunami Aceh diperkirakan mencapai 30 meter. Ketinggian 30 meter sama saja seperti tinggi 17 kali dari tinggi rata-rata orang dewasa dengan ketinggian rata-rata 170 cm bila berdiri sejajar di atas. Namun ketinggian gelombang di setiap wilayah tidaklah sama. Jumlah kelebanan tewas di Asia Tenggara, Asia Selatan, dan Afrika Timur yang sebenarnya tidak akan pernah bisa diketahui diperkirakan sedikit-sedikita 150 ribu orang. PBB memperkirakan sebagian besar dari kelebanan tewas tambahan berada di Indonesia. Pasalnya, sebagian besar bantuan kemanusiaan terhambat masuk dikarenakan masih banyak daerah yang tersolir. Data jumlah kelebanan tewas di Provinsi Nanggara, Aceh, Dari Salam, dan Sumatera Utara menurut Departemen Sosial RI adalah 105.262 orang. Sedangkan menurut Kantor Baytar Yutras, jumlah kelebanan tsunami diperkirakan sebanyak 168.183 jiwa dengan korban paling banyak didehatan Indonesia, 115.229 per minggu. Sedangkan total luka-luka sebanyak 125.057 orang, diperkirakan 100 ribu di antaranya, dialami rakyat Aceh. Puluhan gedung hancur oleh gempa utama, terutama di Meulaboh dan Banda Aceh di ujung Sumatera. Di Banda Aceh, sekitar 50% dari semua bangunan rusak terkena tsunami. Namun, terdapat salah satu bangunan yang selamat dari kejangan tsunami Aceh, yaitu Masjid Rahmatullah. Dari gambar ini, kita bisa lihat di mana Masjid Rahmatullah berdiri kokoh dan utuh di antara bangunan lainnya yang sudah hancur dan menyatu dengan tanah. Masjid Rahmatullah sendiri berada di Desa Lampuk, Kecamatan Longgal, Kabupaten Aceh Besar, Provinsi Aceh. Gempa bumi yang terjadi pada jam 8 waktu Indonesia Bahad dengan 9,3 skala RICAR tanggal 26 Desember 2004, gempa bumi terdahsyat di Samudah India, pantai lepas barat Aceh. Ini adalah bukti foto yang diabadikan oleh NASA tentang betapa dasyatnya tsunami Aceh 2004. Peristiwa ini merupakan salah satu peristiwa yang sangat-sangat mengenaskan dan paling banyak memakan korban jiwa yang pernah terjadi di Indonesia. Sekian pendahasan tentang tsunami Aceh dari materi teks cerita sejarah. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.